Intro Aparat Polres Sabah Relang Batam Kepulauan Riau terpaksa membubatkan kegiatan deklarasi relawan 2019 Ganti Presiden yang digelar oleh Aliansi Umat Islam Bersatu Kota Batam tak berselang lama setelah orasi yang dilakukan oleh artis Neno Warisman dan Ketua Aliansi Tindakan ini dilakukan karena tidak adanya laporan kegiatan yang melibatkan ribuan massa kepada pihak kepolisian Selain itu, deklarasi ini juga bermuatan kampanye 2019 Ganti Presiden dan dilakukan di tangga serta lapangan Masjid Agung Batam Center Massa tampak berteriak saat baleho yang dipasang di pintu masuk utama masjid diturunkan Ketua Aliansi Umat Islam Bersatu Kota Batam, Abu Ghazal, mengatakan sebelumnya kegiatan ini sudah dilaporkan kepada kepolisian Namun, untuk menghindari bentrokan dengan kelompok masyarakat pendukung Presiden Jokowi Dodo yang menggelar kegiatan jalan santai pada hari dan tempat yang bersamaan maka mereka sepakat untuk menunda deklarasi Saat melihat kegiatan jalan santai yang tetap langsung di jalanan sekitar gedung DPRD Kota Batam mereka pun secara spontan bergerak mengerahkan masanya untuk menggelar deklarasi tersebut Untuk menghindari bentrok, mereka memilih melakukannya di Masjid Agung Karena adanya aksi jalan sehat Pak Jokowi, maka dengan itu kesepakatan itu gugur dan kita laksanakan deklarasi hari ini Dan Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan deklarasi hari ini Walaupun tadi Bunda Neno sebentar dikarenakan pihak kepolisian meminta kepada saya untuk segera menyelesaikan aksi deklarasi kita di tempat yang juga sebetulnya kita diharamkan di sini Karena saya tidak mau berada di jalan lalu kita bentrok dengan saudara kita di sana Maka saya memilih di sini Saya tidak meminta izin kepada siapapun Insya Allah kalau misalkan ada kesalahan saya siap Intinya kita selesaikan karena mereka sudah juga menghentikan acaranya Supaya fair, saya hentikan acara kita Sekitar pukul 09.30 WIB, masa para lawan ganti Presiden 2019 akhirnya membuarkan diri dengan pengawasan ketat dari aparat kepolisian Artis Neno Warisman yang kedatangannya sempat dihadang sekelompok massa di Bandara Hang Nadiem segera dikawal ketat saat meninggalkan lokasi Selanjutnya polisi pun beranjak mengawal kegiatan jalan santai kelompok masyarakat pendukung Presiden di luar pagar masjid Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV Salam Triberata Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV Terima kasih.